Intro Teriatan Madura TV, warga dari Dusun Gemurong, Tobato dan Tatat, Desa Patarongan Kecamatan Torjun Sampang ini mendatangi ke Jari Sampang. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut atas laporan mereka pada 20 Mei kemarin. Sebelumnya para warga ini melaporkan Kedat Desa Patarongan selama 2,5 tahun kepemimpinannya, para warga hanya menerima 4 kali bantuan Raskin. Padahal sesuai aturannya, para warga harusnya menerima bantuan setiap bulan. Seperti yang dituturkan salah satu warga, dirinya beserta perwakilan warga dari Tiga Dusun ini mendatangi ke Jari menanyakan tindak lanjut atas laporan mereka. Dirinya juga mengatakan akan melaporkan hal ini ke Kejati jika tetap tidak ada respon. Kalau Kejaksa perlu kita untuk menanyakan tentang hak kita Raskin yang untuk di Desa Patarongan selama Subaidi menjabat, menjabat kepala desa gitu. Kenapa Pak Raskin? Hingki Raskin Neka selama masa jabatan Subaidi aktif, Dusun Tobetoh untuk Kuletibi Nerema Pak Kaleh. Sementara pihak Kejari Sampang melalui Kasi Intel Joko Suharyanto mengatakan pihak Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan kepala desa Patarongan. Dari pernyataan Kades Patarongan, pihaknya menyatakan hanya melakukan pemerataan saat pembagian Raskin. Dari Sampang, Roni Susanto Mandiratiki melaporkan. Berita ini disponsori oleh Wira Raja Group Padamu Negeri.